Masuk ke berita yang pertama, mantan kekasih Nikita Willy yaitu Diago Michel ditangkap oleh kepolisian Samarinda, Kalimantan Timur karena melakukan penganiaan terhadap seorang manajer tempat hiburan malam. Yes, dan kejadian tersebut bermula saat Diago Michel ini lagi ngobrol dengan salah satu rekannya yang juga merupakan teman dari korban. Tapi karena salah komunikasi, akhirnya Diago Michel pun emosi dan berujung dengan tindak kekerasan terhadap korban. Akibat tindak hadiah tersebut, pihak kepolisian pun menangkap Diago Michel dan beberapa orang saksi lainnya untuk dimintai keterangan. Berikut penjelasan dari pihak kepolisian Samarinda. Ya itulah kadang-kadang temperamen kalau disebabkan oleh sesuatu yang gak bisa kita tahan ya terus dia melukai atau membuat perasaan orang terganggu atau tidak senang atau dirugikan ya masih akan ditindak sewa dengan hukum yang berlaku. Prosesnya tetap lanjut. Nanti diperiksa saksi, terus bisum, angkat agorinya ini apa? Apakah 351 atau 352? Tergantung nanti dari hasil bisum sama saksi-saksi yang ada. Sebelumnya Diago Michel telah dinonaktifkan oleh klubnya Pusamania Borneo FC karena ulahnya yang menendang striker Semen Padang saat laga sedang berlangsung. Kita juga sedang menunggu konfirmasi dari pihak Diago Michel dan juga pihak korban. Yes.